Empat orang warga Gorontalo dibekuk di reskri Mumpolda Gorontalo karena melakukan aksi pencurian puluhan baterai tower jaringan telekomunikasi di wilayah Gorontalo. Dari empat pelaku, satu diantaranya berinisial SI merupakan penandah barang curian. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 40 buah baterai tower jaringan telekomunikasi hasil curian dan sejumlah alat bengkel yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya. Kasus pencurian baterai tower jaringan telekomunikasi terungkap saat polisi membekuk dua orang pelaku yang sedang melakukan aksi pencurian baterai tower di kota Gorontalo pada bulan November lalu. Dari hasil penangkapan kedua pelaku, polisi mengamankan 9 baterai tower. Namun saat dilakukan pengembangan, dua orang pelaku lainnya juga berhasil ditangkap bersama 12 unit baterai tower yang diamankan, termasuk baterai yang telah dijual oleh pelaku di wilayah Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi, ketiga pelaku melakukan aksinya pada malam hari dan telah melakukan aksinya di tujuh lokasi yang tersebar di kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Baterai hasil curian ini akan dijual ke penadah berinisial SI dengan harga Rp8.000 per kilo. Ketiga pelaku berinisial AD, WK, dan SB ini nekat melakukan aksi pencurian baterai tower jaringan telekomunikasi karena terlilit hutang. Dari hasil keterangan para tersangka, ini mereka menjual kepada si penadah ini dengan harga Rp8.000 per kilo. Kemudian perlu diketahui, ini tersangka, para pelaku ini sudah melakukan beberapa kali aksinya, ini terbukti ada sekitar tujuh TKP. Banyak hutang, kemudian sengaja melakukan kebiatan ini dalam rangka untuk membayar hutangnya, sementara itu. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan. Asalnya dari laporan yang masuk ke aparat kepolisian, 89 baterai tower jaringan dilaporkan hilang selama bulan November hingga Desember. Ketiga pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 481 tentang penadahan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Terhadap tiga tersangka ini, pelaku pencurian dikenakan pasal 363, pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun. Kemudian kepada penadah, karena ini merupakan suatu kebiasaan, dia juga memberikan modal terhadap pelaksanaan tukas pencurian ini, dikenakan pasal 481, penadahan yang menjadi kebiasaan, dikenakan ancaman hukuman tujuh tahun juga.